Halo selamat toto, selamat datang kembali di YouTube channel Auto Project kembali lagi di sini sama Asya, hari ini di video kali ini Asya akan nge-review salah satu produk yang fungsional dari Auto Project yaitu door seal plate nah door seal plate yang kali ini Asya akan review itu untuk tipe mobil all new Avanza yang bisa juga dipakai untuk all new Xenia seperti itu untuk kalian yang belum tahu door seal plate itu gunanya untuk apa sih, kenapa sih dibilang fungional? karena door seal plate yang dari Auto Project ini dia mampu untuk meng-cover bagian frame mobil kalian, bagian pintunya jadi pada saat kalian buka pintu, bagian frame pinggirnya itu tidak akan lecet juga dari injek-injakan alas kaki seperti itu karena door seal plate ini dipasangnya di frame bagian bawah itu, kayak gitu sahabat Oto nah, door seal plate dari Auto Project ini ada dua tipe, ada yang with lamp sama no lamp hari ini Asya akan unboxing, review ke kalian juga bedanya apa, jadi ikutin terus nah sahabat Oto, ini di depan Asya kita review dulu yang door seal plate dari Auto Project yang no lamp ya sahabat Oto nah, yang no lamp ini kita sebelum buka produknya, kita review bagian boxnya dulu, packagingnya dulu nah, kalau kalian beli door seal plate dari Auto Project, kalian akan dapat satu kotak seperti ini yang depannya itu DOF ya sahabat Oto, terus di sini ada tulisannya door seal plate, seperti itu ada barcode nya juga, dan ada tulisan brand Auto Project, seperti itu dan di pinggirnya ini pun juga ada untuk tipe mobilnya, kayak gitu di pinggir ini juga udah ada tulisan, kita adalah part dari Pahami, yaitu perkumpulan pengusaha asesoris mobil Indonesia, seperti itu di sini juga udah ada kelebihan-kelebihannya itu bisa apa aja, kayak gitu jadi, sekarang kita langsung buka aja nah, jadi pada saat sahabat Oto buka kotaknya, sahabat Oto akan mendapatkan 4 piece door seal plate oke, satu, dua, tiga, dan empat, kayak gitu, dan kalian akan dapetin juga primernya nah, primernya ini untuk apa? nanti akan Asya jelasin juga ya nah, setelah kalian buka, kalian dapet 4 piece seperti ini, sekarang Asya akan review one by one nggak, nggak deh, nggak one by one, tapi satu-satu aja, karena mereka sama aja jadi, pada saat kalian buka plastiknya, kalian akan mendapatkan yang seperti ini, door seal plate-nya jadi, door seal plate dari Oto Project ini, dia udah stainless juga ya, sahabat Oto, udah elastis, jadi nggak cepet rusak juga dan dia mampu menahan goresan-goresan dari alas kaki yang kalian pakai, seperti itu yang no lamp ini, kebetulan tulisannya warna merah, Avanza, seperti itu kenapa warna merah? biar pada saat dibuka, kan ini kan nggak pakai lampu ya, sahabat Oto jadi, pada saat pintu kalian dibuka, tulisan Avanza ini, Avanza-nya ini akan pop up, seperti itu akan kelihatan tulisannya walaupun tanpa lampu, seperti itu nah, pemasangannya pun juga sudah plug and play, jadi kalian nggak usah khawatir, akan merusak bodi mobil kalian karena, lihat, kita sudah kasih lemnya langsung, yaitu 3M jadi, pada saat kalian mau pemasangan, gampang banget caranya yang pertama, primary ini, yang udah kalian dapat dari kotak Oto Project-nya itu tadi kalian tinggal olesin ke bagian bodi mobil yang akan ditempelkan dengan 3M tersebut yang sudah tertempel di door seal plate-nya, seperti itu nah, warna primary ini pun juga sudah nggak berwarna ya, sahabat Oto jadi, dia cuma bening aja, bener-bener cuma fungsinya untuk lebih merekatkan si 3M ini ke bodi mobil kalian jadi, penempelannya pun gampang, tinggal dibuka, tempel, udah dia akan rekat dan tidak mudah copot, seperti itu, sahabat Oto nah, sekarang kita masuk ke door seal plate yang with lamp nah, dari packaging-nya, bedanya apa sih? nggak ada bedanya, semua sama aja bahannya DOF, ada tulisan door seal plate, dan pinggir-pinggirnya juga sama aja, sudah ada tipe mobil dan sudah ada barcode-nya juga, barcode ini bisa kalian scan dan langsung terhubung ke Play Store dan App Store untuk kalian lihat-lihat katalog yang lebih lengkapnya lagi, seperti itu nah, kalau kita buka, yang door seal plate with lamp ini, ada kabelnya juga, sahabat Oto ada kabel untuk nyambungin si lampu dari door seal plate-nya ini kalian akan dapat 4 bis juga, sama dan juga dapat perti merah juga, seperti itu oke, kita akan klik satu-satu nah, sahabat Oto, jadi dari ketiga jenis ini yang kalian dapat aku akan review si door seal plate-nya dulu, oke nah, door seal plate-nya itu sama aja kayak yang tadi, cuma bedanya tulisan Avanza-nya ini, sekarang warnanya bening kenapa? karena nanti akan nyala pada saat kalian buka pintu, dia akan nyala nah, cara nyalanya itu gimana? kalian nggak usah khawatir, karena untuk pemasangan kabel si door seal plate ini, sudah socket-to-socket jadi dia nggak akan motong-motong kabel-kabel dari bawaan mobil kalian jadi akan aman ya, sahabat Oto, dia benar-benar udah socket-to-socket dan pemasangannya pun plug-and-play kenapa bisa dibilang plug-and-play? karena yang udah saya jelasin tadi, dia tinggal dibuka aja ininya, 3M-nya, lemnya tinggal kalian tempel, udah deh ininya, kabelnya tinggal dicolokin satu-satu, karena udah socket-to-socket udah, lampunya nyala dan udah keren mobil kalian nah, door seal plate dari Oto Project yang with lamp ini pun juga udah stainless, juga stainless steel dan kokoh dia pun mampu menahan goresan-goresan dari alas kaki kalian seperti itu jadi, kalian nggak usah khawatir kalau pinggir mobil kalian itu akan lecet karena sendal kalian karena sepatu kalian atau karena kotor, kena lumpur, apa segala macam nggak usah khawatir karena akan di cover oleh door seal plate dari Oto Project seperti itu, sahabat Oto sekarang, kalian ikutin terus karena saya akan kasih tahu gimana sih pemasangan door seal plate ini kalau udah terpasang di mobilnya nah, seperti itu oke, ikutin terus nah, sahabat Oto ini adalah contoh pemakaiannya di All New Avanza yang punya atau Project nah, kebetulan ini yang terpasang saat ini adalah yang no lamp jadi, pada saat dibuka bener kan tulisannya langsung pop up karena tulisannya warna merah seperti itu, sahabat Oto nah, jadi pada saat kalian masuk mobil frame mobil kalian itu tidak tergores oleh alas kaki jadi, tidak akan gores-gores di pinggirannya nah, contoh untuk pemasangan yang door seal plate yang with lamp ini akan saya ketahui juga nah, untuk sahabat Oto yang mau beli aksesoris-aksesoris dari Oto Project gampang banget caranya kalian tinggal datang ke Oto Project Garage di Ruko Sedayu Square Blok I No. 8 di Cengkareng, Jakarta Barat kalian tinggal datang kalian bisa fitting dan langsung dipasangin langsung di Oto Project Garage dan kalian kalau nggak ada waktu untuk datang ke Oto Project Garage kalian nggak usah khawatir karena Oto Project punya home service yaitu Oto Project atau beres jadi, kalian tinggal pilih-pilih aja aksesoris yang mau kalian pakai yang mau kalian beli, yang mau kalian pasangkan di mobil kalian nanti, mekanik kita akan nyamperin ke rumah kalian untuk pasangin semuanya nah, untuk kalian yang jauh nggak bisa datang ke Oto Project Garage ataupun nggak bisa dilayani untuk home service gampang banget nggak usah khawatir kalian tinggal follow dan search dan ikuti marketplace kita yaitu Tokopedia, Shopee dan BliBli keywordnya cuma Oto Project kalian tinggal masukin kerajang dan check out tinggal tunggu, dia akan nyampe ke rumah kalian dan untuk kalian yang mau kehilangan kabar atau ketinggalan kabar dari proyek-proyek apalagi sih yang ada dari Oto Project kalian nggak usah khawatir kalian tinggal follow Instagram Oto Project dan TikTok Oto Project dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Oto Project dan di-share juga ke teman-teman kalian siapa tahu ada yang butuh aksesoris-aksesoris untuk mobilnya dan see you on the next video bye bye Oto Project bikin mobil atau keren? sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax